Pertugas dari Polsek Percut, Setuan, menggerebek kampung narkoba di Jalan Pasar 7 Beringin, Desa Tembung, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dalam penangkapan tersebut, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena mendapatkan perlawanan dari keluarga para pelaku. Walaupun mendapatkan perlawanan dan rintangan, polisi tetap berhasil mengamankan enam tersangka terduga pengedar narkoba. Sikat terus peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Percut, Setuan. Polisi tidak boleh kalah dengan penjahat. Dapat informasi maraknya peredaran dan penggunaan narkoba jenis sabu di Jalan Pasar 7 Beringin, Desa Tembung, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deliserdang. Petugas kepolisian, Polsek Percut, Setuan, membentuk tim untuk melakukan pengerbekan. Kawasan Jalan Pasar 7 Beringin dikenal sebagai kampung narkoba. Pengguna narkoba bisa bebas konsumsi dan pesta sabu di sembarangan tempat. Kondisi ini meresahkan warga. Pusai diberikan arahan, memasukkan bergerak ke lokasi dan persenjataan lakam. Mendarai sepeda motor, puluhan personel kepolisian menuju sasaran. Selamat menikmati sektor. Tidak menikmati. Tidak menikmati. Tidak menikmati. Sementara sebagian petugas mengejar aksi melarikan diri para terduga pengedar narkoba, petugas lainnya melakukan pemberpekan di salah satu rumah diduga kuat sebagai tempat bersembunyian para pengedar. Saat petugas kepolisian sedang melakukan interogasi kepada sejumlah pria jaringan peredaran narkoba di kampung ini, tiba-tiba petugas mendapat lemparan batu. Meski mendapat perlawanan, polisi terus melakukan pembedaan sejumlah lokasi juga bersedunyian para pengedar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketujuh bagi kalian ini, Kelang, kelang, kelang! Udah jengang juga! Terima kasih. Kita juga di selesai kompil yang memutuskan tersebut! Ada yang terlalu, ketuk! Terima kasih ya! Kan dan, ketuk! Kelang, kelang, kelang! Kita kelihatan! Ya? Kawas, Bar. Nanti kita tengok, ya. Mana, Shesvan? Mana, Shesvan? Bisa kambang. Gimana dia? Diam kau. Sudah, selesai. Satu-satunya, satu-satunya. Satu-satunya, satu-satunya. Satu-satunya, satu-satunya. Satu-satunya, satu-satunya. Pelan-pelan aja bisa. Sudah-sudah bisa dikerja. Coba jadi ikut ke sana. Barang-barang kau lagi, Bar. Bar. Cepat. Barang-barang kau lagi, Bar. Bar. Barang-barang kau lagi, Bar. Bapak. Udah diam, Tahu, Bar. Ini rumahnya rumah tingkat. Belum tingkat. Rumah tingkat. Mana teman-teman tadi? Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Iya, iya. Iya, iya. Banyak, B.B. Itu, B.B. yang itu. Jangan dikita. Yang mana, yang mana, yang mana. Awalnya salah satu terduga pengedar narkoba sempat menyelak saat barang bukti narkoba ditemukan di lokasi penggerbekan. Namun setelah petugas kepolisian melakukan pembedahan, belia ini tak bisa menyelak lagi. Setelah mengamankan sejumlah pria terduga pengedar narkoba, polisi melanjutkan penyisiran. Di lokasi kedua, polisi menemukan pesimu ditembak ikan. Terima kasih telah menonton. Ini di terapewn loh ini Pak. Udah ini dia datang, udah-udah. Ya itu, Pak. Lu nanti aja, Pak. Ada yang belum datang. Memang nggak? Bantu, Pak. Bantu, Pak. Dan jangan beli nanti ya. Jangan tau nanti. Jangan bantu, jangan bantu. Jangan bantu, Pak. Bantu, Pak. Bantu, Pak. Bantu, Pak. Bantu, Pak. Bantu, Pak. Jangan bantu, Pak. Saat polisi akan membawa seorang pria diduga pemilik mesin judi, polisi mendapat perlawanan. Bantu, Pak. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Di lokasi tak jauh dari ditemukannya mesin judi, polisi kembali menemukan alat hisap sabu bong dan plastik klip sisa pemakaian narkoba jenis sabu. Dari jenis sabu bong dan plastik klip sisa pemakaian narkoba. Ketika. Pedika jenis sabu, ini yuk. Ketika jenis sabu, ibu. Ketika. Ketika. Terus. Ketika. Karena merasa mengganggu tugas kepolisian, seorang ibu terpaksa diusir tugas. Terima kasih telah menonton. 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 Dari penindakan yang kita dapati, ya satu, mengamankan diduga pelaku. Pemakai jenis narkoba sebanyak 6 orang yang merupakan target operasi. Narkoba jenis sabu dalam plastik klip seberat 3,5 gram. Kemudian 2 bungkus plastik klip besar sebagai alat untuk menjual narkoba tersebut. Kemudian 3 unit sepeda motor dan timbangan digital sebanyak 4 unit. Kemudian alat cicat sabu atau bom pekas pakai 2 buah senjata tajam dan 1 unit mesin judi tembak ikan dan 1 plastik batu kikir yang dimenakan untuk melumpani tugas. Dalam pelaksanaan pengerimekan, kepolisian mendapat perlawanan dari sebagian warga sekitar dengan melakukan pelemparan-pelemparan kepada petugas. Namun, di duka pelaku dapat kita mangkan ke makau posil-posil Tuhan, guna melakukan penyikian lebih lanjut. Kenapa tersangka pengedar narkoba terpaksa mendekam dalam sel tahanan Polsek Perjutsai Tuhan? Petugas Polsek Perjutsai Tuhan akan terus melakukan pengerbekan ke sejumlah wilayah di duka sarang peredaran narkoba. Guna mempersepit ruang gerak pelaku pengedar maupun banjar narkoba.